Setiap hari Raya Idul Adha, bendungan Intek PDAM yang terletak di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang ini, selalu ramai dikunjungi panitia kurban. Mereka datang dari berbagai masjid dan musola yang ada di Kecamatan Nanggalo, terutama yang berada di kawasan kompleks perumahan. Di tempat ini, para panitia kurban membuang kotoran sapi atau kotoran kambing kurban untuk membersihkan usus atau jeruan hewan kurban. Bendungan ini menjadi tempat favorit karena kotoran ternak langsung hanyut di bawah air sungai. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun terus serta membantu orang tua mereka. Mereka ikut larut dan penuh semangat mengerjakannya. Menurut salah seorang panitia kurban, setiap tahun ia membawa jeruan hewan kurban ke bendungan ini untuk dibersihkan. Sebab di masjidnya di kampung Lapainanggalo tak memiliki saluran pembuangan. Kotoran sapi atau kambing memang bukan limbah berbahaya yang bisa menimbulkan pencemaran sungai. Namun jika kotoran tersebut dibuang dalam jumlah yang cukup banyak, dikhawatirkan akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Selain itu, sisa-sisa jeruan yang terbuang ke sungai bisa jadi akan menimbulkan bau busuk jika terus mengapung di permukaan sungai. Arsat Kusnadi melaporkan dari Padang.